Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-230. Selamat mendengarkan. Jika kalian bisa mengancam, maka tentunya kalian juga bisa terancam, suara merdu lainnya terdengar kembali. Satu sosok biru melayang dari atas juga, bidadari tak bersayap atau si Dewi bercadar biru, ternyata dia pun telah datang. Serangan anak panah kalian terbilang cepat, tapi sayangnya belum bisa mengalahkan kecepatan dua senjataku, bayangan hitam mendadak muncul dari balik pepohonan. Pendekar belati kembar hadir pula di sana. Hehehe, sepertinya di sini ada keramaian. Aku yang tua juga tidak mau kehilangan kejadian ini, memangnya hanya kau saja yang ingin menyaksikan. Jangan lupa, aku juga ingin ikut melihatnya. Sepasang kakek dan nenek sakti muncul dari kegelapan pakaian mereka yang berwarna putih mentereng terlihat lebih bercaja jika berada di kegelapan malam seperti sekarang ini. Siapapun yang berani membuat kekacauan di hutan kerajaan, maka aku tidak akan melepaskannya. Benar, aku juga akan melakukan hal yang sama. Dua buah suara yang nyaring dan bersahutan terdengar oleh semua orang. Sedetik kemudian disusul dengan dua sosok yang melayang lalu langsung bertengger di atas dahan pohon. Jalak putih dan gagak bodas, dua kakek tua itu ternyata juga hadir. Jika sudah seperti ini kejadiannya, maka siapapun dapat menduga kalau keramaian ini tidak bisa dihalangi lagi. Pertempuran berdarah di hutan kerajaan agaknya tidak bisa dihindari. Kedatangan para tokoh dunia persilatan itu membuat pihak tongkat seribu bayangan tersentak kaget. Mereka sungguh tidak pernah menyangka kalau kejadian seperti ini bakal terjadi. Apa yang terjadi sekarang tidak ada dalam benak mereka sebelumnya. Sekarang semuanya berbalik, giliran pihak si tongkat seribu bayangan yang terkepung oleh orang-orang pendekar tanpa nama. Malam semakin larut, kentongan kedua sebentar lagi akan terdengar. Angin berhembus liriu laksana golok tajam yang menyayat kulit. Hawa sangat dingin, tapi perasaan si tongkat seribu bayangan dan orang-orangnya lebih dingin lagi. Nyali mereka pergi entah kemana, puluhan orang itu saat ini tak lebih seperti kawanan singa yang sudah ompong giginya. Selain membual, ternyata kau pun pintar menyusun rencana. Ternyata kau sudah menyiapkan bala bantuan, kata si tongkat seribu bayangan sambil tersenyum mengejek ke arah pendekar tanpa nama. Aku kemari tidak menyiapkan bala bantuan apapun. Selain rencana untuk membuka kedok manusia berhati iblis yang ada di istana kerajaan, rasanya aku tidak menyiapkan rencana lainnya. Tapi buktinya sekarang apa? Bala bantuanmu sudah tiba di sini, dan kau masih mau menyangkal? Si tongkat seribu bayangan mulai kesal dengan segala jawaban yang diberikan oleh pendekar tanpa nama. Di matanya, pemuda itu benar-benar pemuda yang sangat licin seperti belut. Tidak bisa dipegang, tidak mudah ditangkap, kau jangan terus mendesatnya. Semua rencana ini memang di luar pengetahuan pendekar tanpa nama. Terhadap kehadiran kami semua, dia sama sekali tidak tahu menahu, kata Dewi bercadar merah tiba-tiba angkat bicara. Sebelas tokoh pilih tanding di pihak lawan keget bukan kepalang. Mereka tidak habis pikir, bagaimana mungkin pihak musuh bisa mengetahui semua rencana yang sudah disusun dengan matang ini. Padahal orang-orang tersebut yakin kalau rencana ini tidak akan gagal, mereka juga percaya bahwasannya pendekar tanpa nama pasti bakal mampus malam ini. Tak nyana, ternyata semuanya gagal total. Rencana yang disangka matang, buktinya malah mentah. Bukannya mereka yang membunuh pendekar tanpa nama, malah yang bakal terjadi mungkin saja pihak mereka sendiri yang bakal dibunuh oleh orang-orang cakra buwana. Hati mereka mencelos, keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh orang-orang aliran hitam tersebut. Sekarang kalau sudah seperti ini, lalu apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimana kau bisa tahu semua rencana kami? Tanya tokoh pilih tanding yang lain. Dia berjuluk si tangan halilintar, rambutnya sebahu. Sepasang matanya menyala cemerlang, warna pakaiannya biru terang. Orang ini cukup terkenal di bagian utara sana, jurus tangan kosongnya sangat mengerikan. Menurut kabar yang tersiar, pada saat tangannya melancarkan pukulan, maka suara menggelegar bagaikan halilintar bakal terdengar. Di daerah utara sana, tidak banyak tokoh-tokoh yang sanggup bertahan lebih dari 15 jurus pukulannya. Kalau kalian saja bisa tahu rencana orang lain, kenapa kami tidak bisa? Tanya balik Dewi bercadar merah, sejauh ini, dia hanya menjawab pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh pihak lawan. Ling Ling memang gadis cerdas, pengalamannya dalam dunia persilatan Tionggoan membuatnya menjadi tokoh wanita muda yang ditakuti lawan disegani kawan. Hem, sombong betul ucapanmu, jengek ai tangan halilintar. Aku bicara sejujurnya, memangnya kalian kira hanya kalian saja yang mempunyai mata-mata handal? Jangan lupa, mata-mata handal itu sangat banyak, siapa tahu mata-mata yang kami miliki jauh lebih handal daripada milik kalian, jawab Dewi bercadar merah membalas senyuman ejekan itu. Mulut si tangan halilintar langsung terkancing, dia tidak bisa menjawab ucapan gadis cantik itu. Memang benar, ucapan Ling Ling barusan tak dapat dipungkiri lagi. Di dunia ini, segala macam kemungkinan bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan apa saja. Baiklah, sudah cukup kita bicaranya, sekarang sudah tiba waktunya, ucap Dewi bercadar biru menyambung. Malam ini sangat cocok untuk membunuh orang, kata pendekar tanpa nama dengan dingin, dia bicara serius. Oleh sebab itulah semua musuh yang mendengarnya merasa jantung mereka berdebar lebih keras. Siapapun tahu, kalau pendekar tanpa nama sudah bicara, maka hal yang dibicarakannya itu pasti sanggup dia lakukan. Dewi bercadar merah memberikan aba-aba kepada orang-orang yang dibawanya, begitu pula dengan sepasang kakek dan nenek sati. Wush, wush, puluhan anak panah melesat dengan sangat cepat. Belasan pisau juga sudah dilayangkan secara bersamaan. Pihak pendekar tanpa nama menyerang terlebih dahulu. Seperti yang diceritakan sebelumnya, anggota yang dibawa adalah pendekar kelas menengah. Oleh sebab itulah serangan yang diberikan juga lebih hebat daripada orang-orang tongkat seribu bayangan. Slep, 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 suara seperti itu terus terdengar. Hanya sesaat saja, korban jiwa mulai berjatuhan, tubuh orang-orang itu jatuh ke bawah sehingga menimbulkan suara berdebum cukup keras. Tidak kurang dari 15 prajurit lawan telah mampus. Suasana langsung berubah, hutan yang tadinya sepi, sekarang mulai ramai oleh teriakan orang-orang tersebut. Di tengah suara-suara menyayat hati itu, si tongkat seribu bayangan tampak bicara kepada rekan di sisinya. Entah apa yang mereka bicarakan, hanya saja setelah selesai perbincangan di antara mereka, terlihat rekan si tongkat seribu bayangan mengangguk. Setelah itu orang tersebut langsung membalikkan tubuhnya lalu segera melompat ke dalam kegelapan. Di sisi lain, pertempuran sudah mulai berlangsung. Semua prajurit yang dibawa oleh lawan telah tewas lebih dari setengahnya karena keganasan anggota di pihak pendekar tanpa nama. Bersamaan dengan itu, para tokoh pilih tanding juga segera turun ke arena. Pertempuran yang bakal berjalan sengit dan hebat sebentar lagi akan terjadi. Wush, wush, pendekar tanpa nama meluncur ke depan. Si tongkat seribu bayangan juga melakukan hal serupa. Keduanya belum berhadapan, tapi serangan jarak jauh sudah dilayangkan oleh keduanya. Belar, belar, benturan keras terdengar. Debu mengepul tinggi. Dedaunan berterbangan terbawa gelombang kejut yang tercipta. Si tongkat seribu bayangan tidak mau membuang waktu lebih lama lagi. Tongkat bambu kuning yang lain daripada lainnya itu langsung digerakkan. Suara mendengung terdengar memekahkan telinga. Lima sodokan tongkat dilancarkan dengan segenap kemampuan. Sebelum serangan utamanya tiba, angin berhawa panasnya malah telah tiba lebih dulu. Pendekar tanpa nama belum mengeluarkan pedang pusaka miliknya. Dia hanya menggeser tubuh ke samping kanan untuk menghindari serangan lawan. Berbarengan dengan dimulainya pertarungan Cakrabuana, tidak jauh di sebelahnya juga ada pertempuran lainnya. Dewi bercadar biru sudah bertempur sengit melawan pria tua yang dipenuhi oleh jambang. Wajahnya sangat angker, sepasang matanya sangat tajam. Orang tersebut menggunakan dua batang golok kembar sepanjang setengah depa. Golok itu bukan golok biasa. Sebab begitu digerakkan, hawa panas dan dingin segera terasa merangsang tubuh Dewi bercadar biru. Tubuh gadis itu sudah tergulung dalam serangan lawan. Keduanya berada dalam posisi yang sama. Mereka sama-sama menyerang. Terang, benturan nyaring menggema, tubuh pria tua itu terdorong dua langkah ke belakang. Sedangkan Dewi bercadar biru hanya terdorong satu setengah langkah. Di tangan kanannya sudah terdapat sebatang pedang berwarna biru muda. Pedang cantik dari hayangan, pedang pusaka itu ternyata sudah keluar. Hati orang tua yang ada di hadapan Dewi bercadar biru langsung tergetar sebagai tokoh tua. Tentunya dia tahu kalau pedang yang ada di tangan gadis tersebut pastinya bukanlah pusaka sembarangan. Hal ini bisa diarasakan sendiri. Ada pancaran hawa dingin yang keluar dari seluruh batang pedang tersebut. Pusaka yang istimewa, pamornya juga pasti lebih istimewa lagi. Kalau lawan merasa gugup, sedangkan Dewi bercadar biru malah merasa sebaliknya. Dia merasa senang. Kalau dirinya sudah memegang pusaka pemberian gurunya ini, kepercayaan dalam dirinya bakal lebih tebal lagi. Jangankan disuruh membunuh. Kalau pedang cantik dari hayangan sudah dia genggam, disuruh untuk membelah gunung pun, gadis itu sangat percaya mampu melakukannya. Wush, bidadari tak bersayap menyerang terlebih dahulu. Pedang biru muda itu memberikan tusukan mau ke arah dada lawan. Sama barannya sangat cepat. Arahnya juga tepat. Di dunia ini, tidak banyak manusia yang sanggup menghindarkan diri dari tusukan tersebut. Terang, orang tua bersenjata golok kembar itu ternyata bergerak tepat pada waktunya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya dia nekat untuk menahan serangan gadis maha cantik itu. Tak disangka, ternyata keputusannya berhasil. Serangan Dewi bercadar biru dapat digagalkan. Dadanya selamat dari tusukan lawan, tapi sedetik kemudian rona wajahnya berubah. Serangan lawan memang berhasil dipatahkan, tapi ujung dua batang goloknya harus menjadi korban. Golok pusaka miliknya gompal, kalau titik yang diandalkan gompal, lalu apa jadinya? Seekor singa memang sangat menakutkan, tapi bagaimana jadinya kalau taring di paling depan sudah patah? Meskipun masih menakutkan, bukankah kekuatannya akan berkurang sangat jauh? Begitu juga dengan dua golok di tangan orang tua itu. Walaupun masih tajam, akan tetapi pamornya sudah menghilang lebih dari setengahnya. Dewi bercadar biru tidak mau menyianyiakan kesempatan emas ini. Dia langsung mengeluarkan jurus puncak hasil latihannya di Gunung Tilu Dewa. Menari di atas awan, jurus puncak pertama miliknya langsung dikeluarkan. Tubuhnya segera diselimuti oleh hawa yang mampu membuat lawan bergidik ngeri. Gadis itu seperti penari handal di sebuah pagelaran. Gerakannya sangat lincah, cekatan juga sangat cepat. Lawannya berusaha menangkis serangan sebisa mungkin. Tapi begitu pertempuran lewat dari lima belas jurus, dia langsung merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Darah dalam dadanya seperti ingin muncrat keluar. Serangan Dewi bercadar biru semakin dahsyat. Tepat pada jurus kedelapan, akhirnya dia melancarkan serangan pamungkas, pedang cantik dari hayangan bergerak dari sisi kanan ke sisi kiri. Sebuah tebasan maut dilayangkan dengan segenap kemampuan. Brad daun kering berterbangan, darah lawan pun muncrat lalu ikut terbawa angin. Tokoh tua itu seketika langsung ambruk ke tanah, dadanya koyak. Dari sisi kanan hingga sisi kiri terdapat sebuah luka sabetan pedang yang cukup dalam. Tanah di bawahnya segera dibasahi oleh darah dia sendiri. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, ternyata dia telah mampus di tangan bidadari tak bersayap atau si Dewi bercadar biru. Pertempuran di hutan kerajaan ini masih berlanjut, puluhan anggota yang dibawa oleh kedua belah pihak sudah berjatuhan. Nyawa mereka melayang hanya demi menjalankan perintah dari junjungannya masing-masing. Tempat yang tadinya bersih dan terawat itu sekarang telah berubah menjadi kotor. Tempat yang berhawa kematian, tempat yang menjadi saksi akan keganasan makhluk bernama manusia. Wush, wush, dua bayangan manusia bertarung di udara untuk beberapa saat lamanya. Suara benturan tangan dan kaki terdengar menggema ke seluruh area hutan. Bayangan merah berkelebat, pukulan dahsyat telah dilayangkan tepat ke arah dada. Orang tua yang menjadi lawannya meluruk ke bawah dengan kecepatan lumayan tinggi. Pertarungan keduanya berlangsung sangat seru. Selain itu, pertarungan tersebut juga mencekam. Jurus-jurus kelas atas yang jarang terlihat dikeluarkan oleh keduanya. Yang satu jurus khas Nusantara, sedangkan satu lagi jurus khas Tionggoan. Yang bertarung salah satunya memang orang yang berasal dari sana. Kalau bukan Sian Li Bewi Hua, siapa lagi gadis maha cantik tersebut melancarkan jurus-jurus dahsyat dari kitab tapak sejagat. Kedua telapak tangannya berubah menjadi merah membarah. Kedua matanya juga memerah. Kemarahan dalam tubuhnya sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata lagi. Hiat, gadis yang merupakan mantan pemimpin dari organisasi naga terbang itu membentak sangat nyaring. Kedua kakinya menjejak tanah lalu tubuhnya langsung melayang di udara tepat berbarengan dengan bentakan tadi. Orang yang menjadi lawannya adalah si tangan Halilintar. Kedua belah pihak merupakan pendekar yang ahli dalam pertempuran tangan kosong. Karena itulah, pertarungan mereka berdua jauh lebih menegangkan daripada pertarungan lain, si tangan Halilintar tidak mau berlama-lama lagi. Pukulan dan hentakan telapak tangannya yang sudah terkenal ke seluruh penjuru mata angin sudah dikeluarkan. Suara menggelegar bagaikan guntur di tengah hujan badai segera terdengar. Belar, belar, suara dentuman terus terdengar. Berbarengan dengan suara tersebut, cahaya biru tampak berkelebat menyambar-nyambar ke arah Dewi bercadar merah. Tanah di sekitar pertarungan mereka sudah hancur. Dahan pohon sebesar betis orang dewasa entah sudah berapa banyak yang dibuat patah karenanya. Pertarungan itu sudah berjalan selama sepuluh jurus. Dan selama belakangan ini, Ling Ling belum melancarkan serangannya yang dahsyat. Dia hanya memberikan serangan sederhana yang pastinya bisa ditangkis atau dihindari oleh lawan. Hal tersebut dilakukannya karena gadis itu ingin melihat sampai di mana kemampuan lawan. Kebiasaan Dewi bercadar merah sejak dulu adalah bahwa dia selalu mengalah lebih dulu. Dia sangat senang dengan ilmu silat. Karena itulah, sebisa mungkin Ling Ling selalu berusaha agar lawan mengeluarkan jurus dahsyat simpanannya. Kalau dirinya sudah mengetahui jurus-jurus dan sampai di mana batas kemampuan lawan, maka pada saat itulah waktu yang paling tepat untuk dirinya bergerak. Dan saat ini waktu itu telah tiba, Wood tubuhnya kembali meluncur ke depan. Dua buah serangan tapak sudah siap dilayangkan, si tangan halilintar tahu akan kemampuan lawan. Karena itulah dirinya tidak mau memandang rendah, kedua lengannya berubah kebiruan. Hawa kematian menjalar ke seluruh tubuhnya, dia pun menyalurkan hawa murni untuk melindungi badannya. Sementara itu, Sian Li Bewi Hua sudah hampir tiba di hadapannya. Tapak pembelah matahari, Wush, Gelegar, dua tapak tangan bertemu. Debu menutupi pandangan mata semua orang, tanah di sekitar pertarungan keduanya bergetar. Si tangan halilintar terlempar lima tombak ke belakang. Seluruh pakaiannya hangus terbakar, begitu pula dengan seluruh tubuhnya. Tokoh yang terkenal akan jurus tangan kosongnya itu telah gosong. Dia tewas, tidak ada darah yang keluar, sebab seluruh darahnya sudah membeku terlebih dahulu. Hanya sepasang matanya melotot dan lidahnya terjulur saja yang menjadi tanda bahwa dia tewas mengenaskan. Jurus dari kitab tapak sejagat memang dapat diandalkan. Dewi bercadar merah tersenyum hangat. Dia sangat bahagia karena pada akhirnya, secara perlahan dia mulai bisa menguasai jurus tingkat tinggi itu dengan sempurna. Malam semakin larut, kentongan kedua baru saja lewat. Hawa bertambah dingin, suasana di tempat sana pun semakin sepi. Seolah kehidupan di dunia ini sudah tiada, rembulan muncul separuhnya saja. Warnanya putih-pucat, semua orang pun tahu, putih-pucat adalah perlambang tanda kalau kematian sudah semakin dekat. Kematian, bagi sebagian orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah puncak kehampaan dan kesunyian dari seseorang. Setiap manusia tidak ingin kesepian, juga tidak ingin merasa hampa. Tapi apa daya? Selaku manusia, kita hanya bisa berusaha. Pertempuran di hutan kerajaan sudah memakan banyak korban nyawa. Beberapa tokoh tanpa tanding sudah tewas. Mereka menjadi korban dari tragedi berdarah ini. Darah mereka menjadi saksi bisu, tanah yang kering dan rumput yang basah oleh embun menjadi saksi akan keserakahan para manusia. Suara dentingan beradunya senjata terus mewarnai malam ini. Lesatan anak panah terus dilepaskan dari tali busurnya. Suara berjatuhnya tubuh manusia dari atas pohon menggema bagaikan kelapa yang jatuh dari pangkal. Pendekar tanpa nama berdiri mematung di hadapan mayat seseorang. Mayat itu bukan lain adalah si tongkat seribu bayangan. Tokoh pilih tanding itu ternyata tewas di tangan cakra buwana. Kematiannya sungguh tragis. Kepalanya remuk, dadanya hancur. Mungkin semua luka itu diakibatkan karena dahsyatnya jurus tanpa bentuk miliknya. Di dunia ini, yang sanggup bertahan jurus itu pasti tidak banyak. Mungkin hanya lima sampai seluruh orang saja yang sanggup bertahan. Itu pun tidak ada jaminan apakah orang itu bakal baik-baik saja atau malah terluka. Si tongkat seribu bayangan sendiri tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan mampus di bawah sebuah jurus aneh yang tiada tanding. Kematiannya sungguh menyedihkan. Tapi di sisi lain, kematiannya itu terbilang sesuatu yang istimewa. Mati di tangan seorang pendekar tanpa tanding dan mati di bawah jurus mahadasyat adalah sebuah keistimewaan tersendiri bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia persilatan. Dan si tongkat seribu bayangan tentunya mengerti akan hal ini. Di sisi sebelah sana, sepasang kakek dan nenek sakti juga sedang bertarung sengit melawan dua orang lawannya. Sekarang dua tokoh tua tersebut menggunakan pedang. Kebetulan, dua lawannya saat ini juga pendekar pedang. Di dunia ini memang banyak sekali kebetulan yang sering terjadi. Salah satunya seperti yang terjadi malam ini, sepasang kakek dan nenek sakti sekarang sedang berada di pihak penyerang. Keduanya melancarkan jurus-jurus pedang tingkat tinggi dengan pengerahan tenaga hingga titik maksimal dua cahaya putih keperakan berkelebat. Dua cahaya itu kemudian bergulung-gulung menjadi satu bagian dalam satu serangan dahsyat. Jurus pedang mereka saling melengkapi satu sama lain. Hal ini menjadikan setiap serangannya membawa kabar dari malaikat maut. Sedikit salah langkah, bisa dipastikan nyawa bakal melayang. Dua orang lawannya terlihat keteteran, walaupun mereka merupakan tokoh pilih tanding. Tapi jika disuruh berhadapan dengan sepasang kakek dan nenek sakti, maka dua orang tua itu merasa sedikit jeri juga. Pedang di tangan kanan nenek sakti bergerak menangkis tusukan lawan yang datang secara tiba-tiba. Setelah tangisannya berhasil, nenek tua itu segera melancarkan serangan balasan. Pedangnya menusuk dengan sangat cepat, sedangkan lawannya sudah siap untuk menangkis pula. Tapi sayang sekali, sekali ini perhitungannya meleset, begitu jaraknya sudah sangat dekat. Secara tiba-tiba pedang di tangan nenek tua itu berubah arah, yang tadinya menusuk, sekarang malah menyabet. Perubahan itu terjadi dalam waktu sekejap mata, siapapun tidak ada yang sanggup menduganya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.